Selamat pagi, repit dari penontonmu, atau tetap ada pembunuhan sumbernya. Saya selamat pagi pembunuhan saling. Baik, ya. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, ya. Untuk penutusan ini, kalau menurutkan pembunuhannya, harus berubah. Masa penanda, ya. Berapa? Agar penutusan akan dibacakan pada tanggal 5, ya. 5, 6, kan, ya. Ini tanggal 2, ya. Dari kamis, tanggal 5, 6, ya. Oke. Selamat pagi, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow. Untuk pembacaan keputusan, ya. Kita jatuhkan pada tanggal 5 November, berarti siangnya kalau. Jumlah 2, ya. Ya. Soalnya penyataannya jam 11, ya, teman. Sepakat jam 11, ya. Ya. Cukup, ya. Cukup, ya. Yang sedih-sidih, jangan tindah hari Kamis. Dari Kamis. Nah. Dari Kamis tanggal 5 November 2020. Ya. Dengan acara pembacaan keputusan. Pada penerbangan keputusan. Bagaimana pembacaan keputusan? Pada penerbangan keputusan. Pada penerbangan keputusan. Pada penerbangan keputusan. Sedang ditutup. Sudah ditetapkan sebagai terdakwa atau tersayang. Ingin dapat penerbangan keputusan. Oke. Berarti tadi hari ini agenda sidangnya duplik aja, Bapak? Dik aja. Kalau apa sih, Pak? Kenapa? Isinya, mungkin isinya? Isi dari duplik itu apa, Pak? Ya, isinya pada dasarnya, proses-proses perjalanan kemarin kan ada, harusnya kita ada eksepsi atau enggak. Kita nggak eksepsi. Karena memang secara formil, dakwaan penutup kamu itu sudah benar. Secara formil ya. Bukan kita menerima dakwaannya. Tapi secara formilnya, gitu. Secara aturannya. Ya... Selanjutnya ya, kita tinggal tunggu putus lah. Masalah putusan kita juga belum ada yang tahu. Kita sudah berharap, klien saya ini bebas lah ya. Jadi nggak dibesahin sama anak-anaknya, apa, sama anaknya ya. Dan juga suaminya. Lagian baru tiga bulan juga. Kalau misalkan ya di dalam rutan, gimana? Kasian juga. Apalagi lagi dosok COVID-nya gini. Jadi menurut abang, ini kan dalam hal ini, salah satu yang keberatan yang memang diajukan oleh Vanessa kan, katanya juga dia nggak tahu kalau obat itu ternyata mengandung unsur tenara. Memang kita, dalam pembelaan kita kita akui, saat mendapatkannya, itu di apotik yang sedikit meragukan. Karena banyak juga apotik yang beredar di Indonesia ya, khususnya. Itu belum menerapkan sistem-sistem yang kayak dijelasin oleh JPU itu. Karena harus ada pelaporan dan harus ada penerimaan resi balik ya kan. Kalian yang resi. Tapi memang, memang dasarnya itu Vanessa itu punya penyakit. Jadi, ya dari sisi kemanusiaan, kalau orang sakit ya gimana lah. Ya kan. Jadi, bukan dia dapat dari bandar narkoba atau apa, memang dari apotik. Tapi memang administrasinya aja salah. Ya memang kalau dalam hukum, ya, tidak bisa dielakkan. Kalau memang harus didakwa seperti itu, ya kita tetap, coba yang terbaik lah. Untuk ada yang ganjil soal kesidangan Pak? Untuk ganjil? Sebenarnya nggak ada sih, semuanya lancar. Dari JPU juga kita, sangat menghormati lah. Sama-sama saling menghormati. Adilisnya juga, ya kita berusaha memohon, agak keputusan yang sebaik-baik lah lah. Kita nggak ada yang mau lah, kalau teman itu berat ya. Apalagi perempuan. Saat ini mungkin Pak Vanessa sendiri gimana Bang? Perasaannya apa yang memang, ya dia cukup, apa namanya, stres atau apa mungkin menghadapi keputusan. Pasti lah. Pasti. Stres pasti. Susah lah. Apalagi punya anak ya. Makin stres ya. Pasti stres. Kalau di atas 6 bulan, butuh. Kita pasti banding ya. Tapi tergantung dari klien. Kalau klien mengharapkan banding, ya kita harus lampinginnya. Itu selesai. Tapi kalau klien yang menerima, ya sudah. Kalau saya beracaranya selesai. Kita ingkrahin saja. Bang. Katanya Kameranya Kameranya itu putusan Bang. Itu nggak jadi? Kenapa? Kameranya Kameranya itu Kameranya putusan. Kameranya putusan. Apa aja yang akan dibahas Bang di sidang kulisan tersebut? Kalau putusan, saya nggak tahu. Itu lebih ke haknya Majelis Akin yang jawa. Tapi kalau harapan kita ya ringan. Atau bebas. Bebas. Pesikitan 6 bulan itu ya Bang ya? Jangan menaruh. Jangan menaruh. Jangan menaruh. Jangan menaruh. Jangan menaruh. Jangan menaruh. Jadi kita normal lah bagi pengacara untuk penolak tuntutan dan dakwaan. Apa, jaksa ya? Kalau kita nggak nolak kan konyol juga. Ya, tapi penolakan kita itu berdasarkan logis hukum. Ya kan? Karena pemilikkan Vanessa ini dibilangnya mutlak. Di depannya secara tidak sah. Tapi nyatanya memang di aturan harus ada konsultasi dokter dulu. Itu udah ada. Terus harus perebusan ke apotik. Itu juga udah ada. Namun administrasinya yang tidak dilakukan oleh apotik. Sebenarnya ini harus ada saksi lagi satu lagi. Ini apotiknya yang mana gitu. Harusnya dikejar juga. Jadi jadi saksi. Tapi karena acaranya sudah selesai, ya mau apa boleh dibuat. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi agen abis ini kapan, Bang? Kamis, Kamis. Hari Kamis jam 12. Jam 12. Oke. Udah. Kemal.